Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong, sama Rajakong sendiri disini Jadi kali ini kita bakal modif virtual lagi ya Tapi video virtual kali ini, gue mau modif mobil Nah, mobil yang mau modif adalah Suzuki Espresso Jadi Suzuki Espresso ini banyak dinilai jelek sama reviewer ya Tapi gue liat kayaknya sih mobil ini tuh banyak yang beli gitu ya Jadi disini gue cuma modif doang ya, gue gak bikin tutorial Karena tutorialnya udah pernah gue bikin bro Gue udah pernah bikin videonya disini, makanya gue tolong Gue ngeditnya masih sama pake Android Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ngedit videonya Let's go! Oke, kayak yang udah gue bilang tadi, gue ngeditnya masih sama pake Android juga Dan disini gue pake Huawei MatePad Pro Yang udah gue review di link pojok kanan atas seperti biasa Oke, ini kita screen record dulu ya Mana screen record? Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Gue mau menggunakan PixArt seperti biasa Oke Kita cari dulu mobilnya seperti biasa Nah, ini udah gue ini ya Jadi yang pertama mau gue bikin adalah Kalau Espresso pake pelek standar Cuman kita ini ya, kita ceperin Nah, ini tuh pelek standarnya dia Nah, Espresso itu segini dia punya ininya ya Dia punya apa namanya Standarnya Kalau kita ceperin aja jadinya gimana? Oke, ini Espresso diceperin ya Ceperin mampus Eh, keren Espresso diceperin mampus Terus gue mau ngiden nih Coba kita kasih roof rail ya Ini kan botak deh ya Kita kasih roof rail dulu ya Oke, ini dia Espresso diceperin mampus Tapi gini sih udah lumayan oke Soalnya gue liat sih agak cungkring itu Terus pelaknya kekecilan ini Pelaknya dia tuh kecilan Gitu loh Kenapa gitu Kita kasih roof rail Nah, ini dia Yang udah kita kasih roof rail Cuman beneran deh Ini kayaknya Espresso ini tuh kayak Pelaknya tuh terlalu kecil Terlalu cungkring Coba gue mau bikin dia Kita ganti pelaknya Kita gedein pelaknya Seberapa mantok ya Pelaknya masih ada gak apa-apa Kita add photo Rally-rallyan Nah, disini gue mau coba pakai pelak DTM Pelak DTM Kita taruh disini Rally-rallyan Jadi gak kita ceperin ya Tuh Baru diganti aja Udah ganteng banget Pelaknya jadi pelaknya cakep juga Ini mah yang Yang ceper ya Antar dulu deh Kita pakai yang Standar Standarnya dia Nah Tuh Cungkring banget gak sih Sekarang kita Gedein dulu ya pelaknya ya Kita gedein dulu Nah disini karena gue gak ada bandnya Jadi gue pake band yang ini Band standar tadi ya Nah, kita gedein dikit Ini ring Di atasnya dia satu ya Oke Dengan dia gedein band dikit aja Gedein pelak dikit aja Itu udah cakep menurut gue sih Terus kita Kita ganti pake pelak DTM Nah, disini gue suka banget sama pelak ini sih Gak tau kenapa Suka sekali lagi Kita tutupin deh pelak depannya Kan Dia tuh emang pake Pelaknya DTM tuh emang menurut gue tuh kekecilan Jadi dia harus digedein sedikit Gitu Ganteng Ganteng banget Ganteng banget Guys Nah Ini pengen gue coba pake top box kali ya Udah begini kan Ini udah ganteng sih Ini udah ganteng Cuman coba kita pakein top box Jadinya kayak gimana Yuk Kita yang tadi yang Sorry Yang ala-ala Ala-ala rally tadi Kita coba ini ya Kita pakein top box Tadi kan roof rail udah Sekarang kita pakein top Udah ganteng nih Begini nih Yoleh lucu 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 banget Terus gue pengen coba Ganti warnanya nih Kita ganti warna Kita ganti warna putih Ini warna kuning Kuna merah juga Loco Wah Gila Gila Ganteng banget Ini sih menurut gue sih Ganteng sih Asli Ini kan kebawaan najim nih Gitu ya Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu banget Nah Gue penasaran Kalau dia Itu kalau pake pele kaleng Yuk kita coba yuk Kita pakein pele kaleng yuk Ini lucu banget Ini lucu banget Cakep Cakep guys Coba kita kasih roof Kita kasih roof Kasih roof Yang wana putih guys Manis Manis Kita ganti Warna lagi ya Kita ganti warna Kita ganti ke merah Lucu banget ya Lucu banget Lucu 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 Nah Ini nanti bakalan gue kirim ke Instagram gue ya Bakalan gue post ke Instagram gue Jadi temen-temen langsung cek aja Di Albrebet Disitu gue bakalan input Input Disitu gue bakalan Upload Oke Let's go Oke jadi itu dia Mobilnya udah gue modif Secara virtual Dan satu lagi buat temen-temen yang mau ngedit juga Bisa langsung ngeliat aja caranya disini Seperti biasa Oke makasih yang udah mau nonton And we will see you in next video Raja Kok Caps No